Memisah dalam rangka peringatan hari kooperasi, rumah bersama alumni bekerja sama dengan Forum Orang Tua Siswa atau Fortusis menggelar diskusi bersama bertemakan peran dan tantangan perekonomian di Jawa Barat Jumat Siang. Dalam diskusi tersebut dibedah sejumlah permasalahan perkoopasian yang terjadi di Jawa Barat dan dirumuskan program-program yang dapat meningkatkan perkooperasian di kedepannya. Bertempat di rumah bersama alumni di kawasan Jalan Imam Bonjol, Kota Bandung, rumah bersama alumni bekerja sama dengan Forum Orang Tua Siswa Fortusis menggelar diskusi bersama bertemakan peran dan tantangan perkooperasian di Jawa Barat Jumat Siang. Dalam diskusi yang dipimpin moderator Budi Hermansyah selaku alumni UNPAD menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Ketua Ikatan Alumni ITB Gembong Primajaya, Ketua Dewan Kooperasi Indonesia Jawa Barat, Nurodi, dan Perwakilan Fortusis Dwi Subawanto. Ketua Ikatan Alumni ITB Gembong Primajaya menegaskan dalam menghadapi tantangan zaman seperti saat ini, kooperasi didorong untuk melakukan modernisasi sehingga dapat tetap eksis dan berkembang. Gembong menilai masih banyak terdapat permasalahan yang dihadapi perkooperasian di tanah air, khususnya di Jawa Barat, dari mulai kurangnya support anggaran pengembangan kooperasi hingga bantuan pengarahan para ahli kooperasi. Kooperasi ini kan satu-satunya lembaga yang sudah lebih dari 100 tahun kita miliki dan ini adalah satu lembaga yang kita harapkan bisa sebagai alat perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas. Namun dalam perkembangannya, kooperasi ini kan masih perlu kita lakukan modernisasi agar betul-betul bisa menjawab tantangan masa sekarang ini. Nah, untuk itu kita hari ini mengadakan seresehan atau kita ngobrol bareng yang nantinya kita akan membentuk center of excellence untuk memajukan kooperasi di Indonesia dan khususnya di Jawa Barat. Kasih dari tadi ngobrol-ngobrol tadi, sebenarnya kendalanya apa sih? Apakah dari tidak adanya inderi pemerintah, setempat, apa? Iya, tentunya kalau kita melihat anggaran, anggaran untuk pengembangan kooperasi itu masih belum mencukupi. Yang kedua, belum ada pengarahan para ahli kooperasi untuk melakukan pengembangan kooperasi itu sendiri. Dalam diskusi ini dibedah sejumlah permasalahan perkooperasian yang terjadi di Jawa Barat dan dirumuskan program-program yang dapat meningkatkan perkooperasian ke depannya.